Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujian promosi dokter teknik sivil Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas nama saudara dokter Sehful STMT akan segera dimulai Ketua Dewan Penguji, para anggota Dewan Penguji memasuki ruang sidang Hadirin dimohon berdiri Hadirin disilahkan duduk kembali Ujian promosi dokter teknik sivil atas nama saudara dokter Sehful STMT dibuka oleh Ketua Dewan Penguji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Ujian promosi dokter teknik sivil atas nama saudara dokter Sehful STMT Dengan judul Model Keberlanjutan Pengelolaan Angkutan Kota Dengan konsep kerjasama antar daerah Dengan ini saya nyatakan dibuka Petugas dibersilakan menjemput Promo Vendus dan Pendamping Apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti ujian pada hari ini Silahkan menuju podium Bapak Ibu yang kami hormati Berikut kurikulum VT saudara dokter Sehful STMT Nama dokter Sehful STMT Tempat tanggal lahir akan 20 Oktober 1968 Golongan 4A Pergeruan Tinggi Universitas Ibn Kaldun Bogor Jabatan fungsional Lektor Kepala 400 dalam proses pengajuan profesor Jabatan struktural Kepala Laboratorium Mekanika Tanah Dari tahun 2020 sampai dengan sekarang Kapit Monef KPMA Universitas Ibn Kaldun Bogor Dari tahun 2022 sampai dengan sekarang Pendidikan formal S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret Surakarta Lulus tahun 1995 S1 Teng Sipil Universitas 11 Maret Surakarta Lulus tahun 1997 S2 Teng Sipil Universitas Diponegara Semarang Lulus tahun 2005 S3 ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB Bogor Lulus tahun 2022 Dan S3 Teng Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang Lulus insya Allah lulus tahun 2024 ini Nama orang tua Bapak Ajam Saidi Basah Almarhum Dan Ibu Hajah Dayar Almarhumah Nama istri Asri Kusuma Wardeni S.A.P. Nama putra putri Afifah Ayu Saiful S.K.M.K.P. Aziza Rida Saiful S.Vis Fatur Rahman Saiful Anasya Adrina Saiful Nazira Ramadhani Saiful Untuk publikasi ilmiah Ini ada cukup banyak Jadi saya tidak akan menyebut satu persatu Hanya beberapa saja Yang pertama Study on public transport and non-public transport Volumes on sustainable noise Yang diterbitkan pada ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Tahun 2024 Skopus Ki 4 Yang kedua The effect of traffic volume on the noise Caused by motorized vehicle In front of karya bakti Pratiwi Dramaga Hospital Bogor Yang diterbitkan pada jurnal ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Skopus Ki 4 Yang ketiga Effect of traffic speed on noise generated by vehicle motorized In front of the karya bakti Pratiwi Dramaga Bogor Hospital Yang diterbitkan pada ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Skopus Ki 4 Yang keempat Yang keempat Influence motorcycle density on noise sound at the highway Yang diterbitkan pada Jurnal Aston Jadro 12 tahun 2023 Kemudian Literature study of the sustainability model of transportation facilities and infrastructure In the management of public transportation with the concept of inter-regional cooperation Case in the city and district of Bogor Yang diterbitkan pada Jurnal Aston Jadro Tahun 2023 Untuk buku Yang pertama Optimalisasi sistem pengelolaan sampah perkotaan Strategi dan implementasi Penerbit CV Tuhar Media Makassar Tahun 2024 Yang kedua Manajemen proyek infrastruktur Yang diterbitkan pada Penerbit CV Tuhar Media Makassar Tahun 2024 Yang ketiga Rekayasa jembatan Penerbit CV Tuhar Media Makassar Tahun 2024 Yang keempat Yang keempat Jaringan pelayanan bus kota Penerbit CV Tuhar Media Makassar Tahun 2024 Penerbitan Haki Satu Tentang buku manajemen proyek infrastruktur Yang kedua Buku jaringan pelayanan bus kota Yang ketiga Buku optimalisasi sistem pengelolaan sampah perkotaan Strategi dan implementasi Prestasi Yang pertama Sebagai asesor BKD Lulus tahun 2022 Kemudian asesor BAN PT Lulus tahun 2023 Dosen teladan Universitas Ibnu Kaldun Bogor Tingkat Universitas Tahun 2022 Editor Inchief Jurnal Aston Jadro Yang teraklitasi Sinta 3 Yang kelima Editor Inchief Jurnal pengabdian kepada masyarakat Sinkron Proses pengajuan Aklitasi Bapak Ibu yang kami hormati Berikut susunan Dewan Penguji Sidang Terbuka Saudara Doktor Saiful STMT Ketua Dewan Penguji Doktor Abdurrahim STMT Dekan Fakultas Teknik Anggota Dewan Penguji Profesor Insinyur Pratikso MST-PSD Promotor Anggota Dewan Penguji Dr. Insinyur Sriwiwoe Mujanarko STMT IPM Kopromotor Anggota Dewan Penguji Profesor Dr. Insinyur S. Imam Wayuditi IE Anggota Dewan Penguji Profesor Dr. Insinyur Antonius MT Anggota Dewan Penguji Insinyur Rahmat Mudiyono MT PSD Anggota Dewan Penguji Dan Profesor Dr. Insinyur Bambang Haryadi MSI Penguji Eksternal Anggota Dewan Penguji Saudara Dr. Saiful STMT Saya persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Disertasi Anda dengan judul Model Keberlanjutan Pengelolaan Angkutan Kota Dengan konsep kerjasama antar daerah Waktu kurang lebih 20 menit, silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Abdurrahim STMT Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Insinyur Pratikso MST PhD Promotor dan Anggota Dewan Penguji Bapak Dr. Insinyur Sri Wuwaho Mujanarko STMT IPM Kopromotor, Anggota Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur S. Imam Wahyudi D.E.E. Anggota Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Antonius MT Anggota Dewan Penguji Insinyur Rahmat Mudiono MT PhD Anggota Dewan Penguji Profesor Dr. Insinyur Bambang Haryadi MSC Penguji Eksternal Anggota Dewan Penguji Perkenankan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saya yang berjudul Model Keberlanjutan Pengelolaan Angkutan Kota dengan Konsep Kerjasama Antar Daerah Latar belakang penelitian yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan angkutan kota merupakan aspek yang sangat penting di mana dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk mengambil keputusan dan memastikan transparansi tersebut dalam pengelolaan anggaran operasional maupun meningkatkan kepercayaan ataupun partisipasi masyarakat dalam penggunaan angkutan kota itu yang pertama yang kedua adalah sebagai tempat penelitian di kota Bogor dengan luas 118,5 km persegi dengan jumlah penduduknya 1.097 juta jiwa sedangkan untuk Kabupaten Bogor luas wilayahnya 2.663,81 km persegi sedangkan penduduknya 6,88 juta jiwa yang ketiga untuk angkutan dengan sarana perasalanan transportasi merupakan hal yang sangat penting di mana angkutan kota sebagai pengangkut dan memberikan pelayanan terhadap perjalanan orang yang ada di satu wilayah itu yang ketiga sedangkan untuk yang keempatnya adalah keterpaduan transportasi berdasarkan kebijakan tata ruang yang pertama adalah perjalanan dengan konsep pengembangan fasilitas transportasi yang kedua adalah pemenuhan tingkat pelayanan bagi pengguna untuk rumusan masalahnya ada tiga yang pertama bagaimana mengevaluasi kondisi sarana dan perasalanan angkutan kota di kota maupun Kabupaten Bogor yang kedua bagaimana merumuskan keberlanjutan pengambilan keputusan sarana dan perasalanan angkutan kota di kota Bogor yang ketiga adalah memodelkan perbandingan berpasangan tentang pengelolaan angkutan kota di kota dan Kabupaten Bogor bentuknya seperti apa sedangkan untuk tujuannya tujuannya yang pertama mengevaluasi kondisi existing sarana angkutan kota di kota dan Kabupaten Bogor yang kedua merumuskan keberlanjutan pengambilan keputusan sarana dan perasalanan angkutan kota di kota maupun di Kabupaten Bogor dan yang ketiga tujuan yang terakhir adalah memodelkan perbandingan berpasangan tentang pengelolaan angkutan kota di kota dan Kabupaten Bogor penelitian dan batasannya yang pertama sarana perasalanan itu adalah sarana transportasi adalah angkutan kota yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten maupun kota yang kedua perasalanan angkutan kota yang ditinjau adalah yang pertama kondisi jalan raya apil alat pengatur isarat lalu lintas dan jembatan yang memadai serta terima sebagai pengumpul angkutan kota untuk daerah studinya perbatasan antara Bogor Barat, Utara, Bogor Timur, Bogor Selatan dan semua yang wilayah berbatasan dengan Kabupaten Bogor untuk originalitas dan kebaruan rumusan tentang strategi keberlanjutan pengambilan keputusan sarana transportasi dan prasarana angkutan kota pada dua daerah yaitu kota Bogor maupun Kabupaten Bogor yang kedua memodelkan perbandingan berpasangan pengelolaan angkutan kota melalui kerjasama antar kota Bogor maupun Kabupaten Bogor untuk literatur yang relevan dan mutakhir secara kritis ada lima yang pertama disertasi saya di IPB University tahun 2022 dengan persamaannya penelitiannya adalah menggunakan lima dimensi sedangkan konsep yang ditawarkan pula kerjasama dalam lima dimensi untuk yang kedua penelitian oleh Francisco Sensory et al. 2022 Sustainable and Resistant Road Infrastructure The Rule of the Emission Framework as a Guide to a New Design Approach persamanya adalah menggunakan tiga konsep dimensi tinjauan yang ditawarkan, tinjauan dua dimensi yang saling berhubungan yang ketiga KONAS SARAM dan stepeni SIV 2022 penelitiannya evaluation the potential of online review data for augmenting traditional tapotasi planning performance management disini menggunakan empat dimensi yang sama namun tinjauannya menggunakan dimensi yang saling berhubungan yang keempat OVR Zetamin 2027 menuju terciptanya sistem tapotasi berkelanjutan di kota-kota besar di Indonesia metode yang digunakan pergeseran empat moda transportasi mengkaji hanya dengan tiga dimensi namun konsep yang ditawarkan sistem transportasi akses dalam kebutuhan dengan penggunaan pengguna yang berkelanjutan yang terakhir adalah Jinyo dan Yuchengho Chu 2022 investigating the factory on public transportation system for citizen relationship and sustainability persamanya adalah kajian tentang pelayanan angkutan umum dalam satu kota sedangkan konsep yang ditawarkan pengelolaan angkutan umum berkelanjutan ramah terhadap pengguna untuk matrik variabel penelitian yang pertama adalah menggunakan metode analisis SWOT dan untuk tujuan pertama dan SPSS versi 26 output yang diharapkan hasil evaluasi kondisi existing sarana dan transportasi angkutan kota untuk tujuan yang kedua metode analisis yang dipakai adalah MDS multi-dimension scaling sedangkan output yang diharapkan adalah hasil dan rumusan keberlanjutan pengelolaan sarana dan perasaan angkutan kota untuk tujuan yang terakhir yang ketiga memodelkan perbandingan perpasangan tentang pengelolaan angkutan kota di kota dan keputusan Bogor metode yang dipakai untuk menganalisis adalah analisis hirarki proses atau HP output yang diharapkan adalah hasil dari model perbandingan perpasangan sarana-prasarana transportasi angkutan kota sedangkan untuk kerangka pikirnya untuk model keberlanjutan yang pertama terus kondisi existing yang kedua dibagi dengan konsep sarana transportasi yang kedua konsep pengelolaan saran angkutan kota sedangkan untuk pola keberlanjutannya ada enam dimensi yang pertama teknologi teknologi itu ada rambu lalu lintas terus hambatan samping jarak antar halte lebar dan panjang jalan sedangkan untuk tingkat pelayanan ada tingkat pelayanan jalan jumlah penumpang asesibilitas keberlanjutan angkutan kota dan luas lama waktu menunggu untuk ekonomi itu ada retribusi angkutan kota serta pengelolaan angkutan kota sedangkan untuk lingkungannya ada persepsi untuk lingkungan yang pertama itu maaf ini gak kelihatan Pak Prof jadi lebar pohon terus untuk lingkungan jalur atau pohon pelindung emisi gas buang, polusi suara ataupun kebisingan sedangkan untuk sosialnya persepsi atau partisipasi masyarakat konflik sosial dan kesiapan daerah dan yang terakhir adalah payung hukum, konflik kebijakan, dukungan politik maupun pengelolaan trayek dimana untuk masing-masing dimensi itu baik teknologi, tingkat pelayanan, ekonomi, lingkungan maupun sosial dan kelembagaan akan menghasilkan goal tentang model keberlanjuan sarana dan perhantaportasi angkutan kota dengan konsep kerjasama antar daerah untuk titik-titik penelitian ada sembilan titik yang mewakili arah dan jalur angkutan kota yang pertama itu perempatan Ciawi yang berbatasan bagian selatan terus perempatan Pomat yang nomor 2 yang nomor 3 itu adalah Jalan Raya Celebut berbatasan dengan Kabupaten Bogor yang keempat pertigaan Salabenda berbatasan dengan Kabupaten Bogor yang kelima pertigaan Atang Sanjaya berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan yang keenam pertigaan Rumah Sakit Dramaga yang tadi sudah dibacakan salah satu penelitian tentang yang terindeks Kopus Kipat yang ketujuh adalah perempatan Si Omas yang kedelapan perempatan Kosasih dan yang terakhir batas kota, ranca maya, daerah, jalur Bogor, Sukabumi untuk data penelitian untuk data penelitian yang pertama mengevaluasi tanpa existing sarana dan perasaan transportasi anggotaan kota di wilayah studi dua metode yaitu yang pertama analisis wood yang kedua dengan SPSS yang menggunakan analisis wood yaitu lima orang terdiri dari Dr. Renia Sintaminda SEMM pakar di bidang ekonomi transportasi yang kedua Dr. Insinyur M. Nanang Prayudianto MSI pakar di bidang sistem transportasi Bapak Dr. Randus Yadi Indra Mulyana pakar di bidang angkutan kota dari Organda Kota Bogor dan Bapak Anuliana Esos pakar di bidang keselamatan transportasi Dinas Perhubungan Keputatan Bogor serta pakar masyarakat tampotasi Indonesia Teddy Murtejo STMT dan untuk SPSS-nya ada 160 orang responden sebagai bana yang sudah terlampir semua kegiatan ini dilakukan beberapa kali FGD baik itu dengan pakar maupun dengan akademisi kita melakukan FGD sampai berulang kali dan akhirnya yang pertama bisa merumuskan strategi pengambilan keputusan dengan menggunakan model multi scaling multi dimension scaling MDS yang kedua dengan FGD dengan pemasarakatan dan mengambil data dari manual kapasitas jalan Indonesia MKJI tahun 97 sesuai dengan tingkat pakaran dan kegiatan yang didiskusikan untuk yang ketiga dengan memodelkan perbandingan perpasangan tentang pengolahan angkutan kota di kota maupun kapitan Bogor alat bantu yang dipakai adalah AHP analytical hierarchy process dengan teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan prioritas diantara berbagai pilihan berdasarkan perbandingan perpasangan AHP ini melibatkan dekomposisi masalah komplek menjadi hirarki untuk bentuk analisisnya tadi sudah disampaikan ada 7 kriteria untuk faktor kekuatan dan 7 kriteria untuk faktor kelemahan 5 kriteria untuk faktor peluang serta 7 kriteria untuk faktor ancaman dengan menggunakan analisis SWOT dimana dari analisis SWOT itu total nilai mobot baik itu faktor internal kekuatan faktor internal kelemahan maupun faktor eksternal peluang dan eksternal ancaman ini nilainya masing-masing 4,26 2,714 3,329 dan 2,965 sedangkan hubungan antara strategi kekuatan dengan peluang itu Y sama dengan sumbu X sama dengan 1,522 sedangkan untuk sumbu Y bobot peluang dibagi ancaman 0,315 untuk bobot nilai masing-masingnya yang pertama strength dan treat 7,231 strength dan opportunities 7,545 weakness opportunities 5,993 dan weakness treat 5,675 untuk pembahasannya yang pertama karena dengan analisis SWOT kondisinya berada di kuadran 1 berarti peluang dan kelemahan cukup kuat yaitu 1,582 berbanding dengan 0,315 di kuadran 1 artinya artinya ada 5 kekuatan yang dapat menunjukkan analisis ini yang pertama adalah mengoptimalkan pembangunan sarna-prasarna transportasi termasuk itu angkutan kota dalam pembentukan kebutuhan strategi peninjangan ekonomi daerah yang kedua mensingkronkan konsep pembangunan pariwisata yang ketiga menangkap peluang kota maupun kapten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara sehingga meningkatkan perekonomian kedua wilayah dan peluang kerjasama semakin terbuka lebar yang keempat adalah meningkatkan fungsi tempat enti yang kelima peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sedangkan untuk weakness dan opportunity ada 5,93 dengan 5 konsep yang ditawarkan yang pertama merencanakan peningkatan perbaikan angkutan kota yang kedua mempertimbangkan kebijakan transportasi yang ketiga adalah membina pengelola angkutan kota yang keempat operator angkutan kota dan yang terakhir adalah peningkatan dan keseimbangan angkutan kota sedangkan untuk pembahasan angkutan tentang ST strength and trade adalah ada 7 yang pertama penciptaan atlet atau tilang elektronik pengelolaan terhadap pariwisata pembangunan daerah perbatasan peningkatan terhadap potensi sumber daya alam sedangkan yang kelimanya perencanaan terhadap konsep anda alalin analisis dampak laluntas peningkatan penanganan kemacetan di perbatasan serta yang terakhir adalah konsep penerapan rerouting angkutan kota untuk strategi weakness dan treats ada 5 yang pertama pemutahiran kembali tata ruang wilayah kota dan keopaten fungsi rambu lalu lintas pelayanan angkutan kota pemanfaatan potensi dan nilai jual tanah serta yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia untuk pembahasan SPSS versi 26 variable yang pertama adalah persepsi tentang X1 variable kedua adalah kepercayaan ya disini kepercayaan terhadap angkutan kota dan ya Y itu adalah tingkat pelayanan dimana uji validitas X1 dan X2 didapatkan semua komponen yang diujia adalah valid dan dilakukan uji realibilitas dan rekresi linear berganda yang juga valid dan didapatkan persamaan linear bergandanya adalah Y sama dengan 8,295 tambah 0,199X1 tambah 0,417X2 untuk pembahasan PSS versi 26 jenis pekerjaan responden paling tinggi adalah 47% itu pelajar dan paling rendah itu 1% itu adalah yang belum bekerja untuk rentang umur yang paling tinggi itu adalah 10-20 64% adalah pelajar dan untuk tingkat pendidikan responden itu yang paling tinggi adalah SMA ataupun SMK 56% sedangkan untuk perumusan pengambilan keputusan yang pertama itu teknologi teknologi yang paling tinggi itu adalah di perbatasan rumah sakit Ramaga sedangkan untuk tingkat pelayanan itu di penempatan Ciawi itu nilainya di atas 50% sedangkan untuk dimensi ekonomi yang paling tinggi itu di atas 50% adalah Ciawi perempatan Ciawi sedangkan untuk ekologi yang paling tinggi adalah jalan celebut sedangkan untuk dimensi sosial dimensi sosial yang paling tinggi itu rumah sakit Ramaga di atas 50% sedangkan untuk dimensi kelembagaan yang paling tinggi itu adalah di Atang Sanjaya untuk dimensi radar keberlanjutan yang paling tinggi adalah teknologi sedangkan yang paling rendah lingkungan dimana teknologi mencapai 75% sedangkan untuk daerahnya yang paling rendah itu di jalan raya celebut dimensi lingkungan 43% untuk instrumen proses penelitian analisis hirarki proses untuk tingkat perpasangannya adalah antar kriteria yang paling tinggi teknologi sebesar 0,4 0,402 sedangkan untuk perbandingan perpasangan tingkat pelayanan pelayanan jalan paling tinggi 0,402 untuk hasil perbandingan berpasangan kriteria ekonomi paling tinggi itu adalah retribusi angkutan di perbatasan 0,4356 dan rerouting angkutan kota 0,097 sedangkan untuk hasil perbandingan berpasangan kriteria lingkungan yang paling tinggi itu adalah kepudulian masyarakat terhadap angkutan kota dan paling rendah itu adalah fasilitas APAR pada angkutan kota 0,119 instrumen pada proses HP untuk kriteria sosial yang paling tinggi itu adalah teknologi sedangkan untuk hasil perbandingan perpasangan kriteria tingkat pelayanan adalah pelayanan jalan dan paling rendah adalah kebersihan ALT 0,075 untuk kesimpulan kesimpulan yang pertama berdasarkan hasil analisis evaluasi kondisi sarana dan persen angkutan kota sebagai berikut yang pertama mengoptimalkan peningkatan fungsi angkutan kota alat pengatur isarat telurintas apil zebra cross zona selamat sekolah termasuk tanda rambu yang sudah tidak berfungsi dengan nilai SO 7,545 serta pencapaian kebijakan transportasi angkutan kota yang lebih bersaing dengan angkutan lainnya sedangkan untuk pencapaian ST 7,231 adalah kepatuhan terhadap rambu laluintas dan peningkatan fungsi perbatasan sebagai daya tarik calon pengguna angkutan kota untuk strategi terakhir yaitu WT 5,679 dengan menggunakan 160 responden pengguna angkutan kota didapatkan perbandingan linier perbandingan linier berganda Y sama dengan 8,265 tambah 0,1991X1 tambah 0,417X2 artinya bahwa angkutan kota di perbatasan kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih diminati dan tinggi tingkat kepercayaan masyarakat yang kedua merumuskan keberlanjutan pengambilan keputusan sarana dan peranan angkutan kota di kota maupun Kabupaten Bogor dengan strategi yang meningkatkan pengolahan angkutan kota baik di kota maupun Kabupaten Bogor dimana dilihat dari alat bantu MDS dimana scoring paling tinggal adalah teknologi sebesar 75% pada titik pertigaan salah benda artinya dimensi teknologi cukup kuat dibanding lima dimensi lainnya sebagai penduga indeks keberlanjutan scoring paling rendah dimensi lingkungan yaitu sebesar 43% dan titik pemelitian di jalan raya celebut yang terakhir untuk tujuannya adalah memodelkan perbandingan perpasangan tentang pengolahan angkutan kota di Kabupaten Bogor dari perhitung hasil perbandingan perpasangan menerapkan model pengolahan angkutan kota pada kriteria teknologi menempati tingkat pertama yaitu 0,402 sedangkan teknologi sebagai tolak ukur dalam pengolahan transportasi saat ini dan di masa yang akan datang untuk teknologi berupa peningkatan apil alat pengatur isarat lalu intas peran lambung lalu intas meminimalkan hambatan samping mengatur dan meremajakan halte serta tempat henti dan memanfaatkan lebar perdistrian meminimalkan panjang antrian serta mengoptimalkan jembatan penyeberangan untuk hasil analisis data ditemukan novelti bahwa perumusan persamaan model dari kompilasi tiga model yaitu y sama dengan 8295 tambah 0,19x1 tambahan 0,17x2 merupakan model pembandingan perpaksaan tentang pengelolaan anggota-anggota di kota maupun Kabupaten Bogor untuk implementasinya yang harus diperhatikan adalah sebagai faktor pengkunci untuk ditindaklanjuti seperti peran kelembagaan dukungan politis dan baik dari kota maupun Kabupaten Bogor segera ditindaklanjuti yang kedua peningkatan peran perbatasan dalam pengembangan perasanan transportasi terutama untuk angkutan kota dengan peningkatan pusat CBD baru Central Business District namun dengan pemanfaatan teknologi informasi yang handal goalnya adalah menempatkan pengelolaan transportasi transportasi perasanan transportasi angkutan perkotaan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang handal untuk menjauh era transportasi masa kini dan masa yang datang untuk rekomendasinya yang pertama berdasarkan kajian dan analisis secara bertahap maka direkomendasikan pengelolaan angkutan kota untuk 10 tahun ke depan yaitu tahun 2034 sudah tergantikan dengan angkutan feeder ataupun pengumpan BRT maupun MRT semua model simulasi ada 3 skenario dengan melalui pola intervensi optimis terhadap parameter model parameter model yang digunakan adalah mewujudkan perbandingan perpasangan dengan peningkatan peran dimensi teknologi secara berkala yaitu model skenario yang pertama tujuan pertama adalah peningkatan pelayanan angkutan kota yang kedua peningkatan pada pola kinerja simpang yang ketiga pemanfaatan dan pelatihan terhadap operator angkutan kota sedangkan kebijakan tujuan kedua yang pertama adalah merumuskan pembangunan perasanan angkutan kota di perbatasan sinkronisasi kebijakan sektor angkutan kota yang ketiga adalah merealisasikan peremajaan angkutan kota yang sudah berumur lebih dari 10 tahun untuk yang ketiga kebijakan ketiga adalah model skenario nya adalah pola pengendalian angkutan perbatasan guna mengurangi kesenjangan aksesibilitas secara terpadu yang kedua mendorong terbitnya aturan tentang aglomerasi kerjasama antar daerah secepat mungkin demikian ujian terbuka ini disampaikan akhir-akhir saya mengucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saudara promovendus berikutnya kami persilahkan para diwan penguji untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan disertasi promovendus masing-masing penguji kami berikan waktu 8 menit pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Harjadi MSG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ketua sidang atas kesempatannya selamat pula kepada saudara promovendus Pak Saiful yang sudah menyelesaikan disertasinya hingga sampai ke tahap ujian terbuka disertasi ini mengambil tema tentang model keberlanjutan pengelolaan anggotan kota dengan konsep kerjasama antar daerah yang kalau menurut diagram yang disampaikan saat ini goal-nya adalah dihasilkannya model keberlanjutan sarana dan prasarana transportasi dalam pengelolaan anggotan kota dengan konsep kerjasama antar daerah mohon dijelaskan bagaimana bentuk dari model yang dihasilkan ini yaitu model keberlanjutan sarana transportasi ini bagaimana wujudnya mungkin bisa diberikan gambarannya terima kasih Profesor Dr. Insinyur Bama Haria di MSG atas pertanyaannya promovendus akan mencoba menjawab yang pertama untuk model keberlanjutan angkutan kota di kota maupun di kota Bogor yang pertama adalah dari segi pelayanan tingkat pelayanan angkutan kota di kota Bogor saat ini menempati urutan paling rendah terhadap angkutan kota lainnya dengan adanya model ini promovendus berusaha dan meneliti tentang keberlanjutan apa yang harus dan tepat dilaksanakan promovendus meneliti tentang keberlanjutan ini menggunakan pola enam enam pola yang pertama pola teknologi tingkat pelayanan sosial ekonomi dan kelembagaan serta lingkungan namun setelah diadakan semacam FGD kajian maka didapatkan pola keberlanjutan yang paling utama diterapkan adalah pola teknologi dengan adanya teknologi angkutan kota berusaha untuk memperbaiki diri dengan harapan bahwa pelayanan jalan pelayanan angkutan waktu tunggu waktu tempuh serta kebersihan angkutan kota itu bisa memenuhi kebutuhan pengguna kebutuhan pengguna inilah yang Promo Vendus harapkan dimana dengan menggunakan survei baik itu dengan pakar maupun responden didapatkan bahwa angkutan kota ini masih tingkat pelayanannya masih di bawah standar dibandingkan dengan angkutan kota seperti BRT maupun MRT demikian selanjutnya Promo Vendus menyimpulkan di dalam kesimpulannya bahwa anggotan kota di perbatasan kota Bogor dan kabupaten Bogor ini masih diminati dan masih tinggi tingkat kepercayaannya Promo Vendus juga merumuskan sebuah model yang tadi juga ditampilkan Y sama dengan 8,295 ditambah 0,199 X1 ditambah 0,417 X2 nah ini sebetulnya model ini yang disebutkan sebagai model perbandingan berpasangan tentang pengelolaan anggotan kota di kota maupun di kabupaten Bogor bagaimana kedudukannya posisinya dalam model yang diurekan tadi nah kemudian bagaimana sebetulnya menafsirkan persamaan ini misalnya saja tidak diberi keterangan disini Y yang merupakan variable terikat itu sebetulnya apa maupun X1 dan X2 itu sebetulnya apa sehingga sampai bisa disimpulkan misalnya bahwa anggotan kota itu masih diminati dan masih dipercaya gitu sehingga apapun sebetulnya angka-angka yang menunjukkan itu sebenarnya merupakan ukuran ukuran apa itu terima kasih Prof atas pertanyaan Prof akan mencoba menjawab untuk persamaan linier berganda Y sama dengan 8 Y itu adalah tingkat pelayanan variabel terikat dan X1 itu adalah persepsi penumpang dan X2 itu adalah kepercayaan penumpang jika kepercayaan penumpang 0 berarti Y sama dengan 1,9 X1 berarti tingkat misalnya X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 0 berarti tingkat pelayannya sama dengan 0 jika X1 nya itu persepsi penumpang itu 1 dan X2 nya kepercayaan penumpang itu 1 maka Y nya bernilai positif artinya apa berarti tingkat kepercayaan terhadap angkutan kota itu masih tinggi demikian Prof baik mungkin masih ada waktu ya ini misalnya studi ini kan dilakukan di kota dan kabupaten Bogor sehingga ini sebetulnya apakah ini cuma bisa berlaku di Bogor dan kabupaten Bogor aja ya kalau diimplementasikan di daerah lain sehingga model ini bisa lebih bersifat generik itu nah bagaimana apa yang harus dilakukan mungkin ada penyesuaian-penyesuaian tertentu dan bagaimana mohon bisa dijelaskan karena sepenuhnya studi ini terbatas di kota dan kabupaten Bogor misalnya apakah mungkin diimplementasikan antara kota dan kabupaten Semarang yang mirip kayak gitu ya berdekatan daerah itu juga ada apa namanya batasan spasialnya misalnya ya apakah mungkin juga Bogor dengan bukan yang langsung berbatasan dengan kota Bogornya misalnya saja kayak Semarang dan Demak apakah mungkin sebetulnya gimana karena di kesimpulannya itu tidak membatasi pada konteks spasial yang Bogor dan kabupaten Bogor saja ini terima kasih Prof model ini setelah literatur Promo Vendus membaca bahwa model ini bisa diterapkan di kota-kota lain karena apa untuk konsep yang ditawarkan adalah konsep antara kabupaten dan kota misal di Semarang tadi Prof sudah menyampaikan maupun dengan di kabupaten sekitar ataupun kabupaten penyangga sementara untuk angkutan kota ini menurut peraturan Menteri Perhubungan bahwa angkutan kota seatnya sama dimanapun berada angkutan kota di Indonesia ini sama jadi model ini bisa berlaku dimanapun dengan apa dengan adanya konsep kerjasama antar daerah adanya angkutan kota akan bisa mengubah baik itu perilakunya operator maupun pengguna namun disini dibatasi bahwa karakteristik pengguna misalkan terima kasih cukup dari saya saya kembalikan kepada ketua sidang terima kasih Prof terima kasih Prof Bambang berikutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Insinyur Rahmet Mudiano MD PSD terima kasih ketua sidang saya ucapkan selamat kepada Pak Seiful sudah sampai tahap terbuka untuk hari ini semoga sukses selalu pertanyaan saya dari apa yang sudah ditanyakan tadi oleh Pak Prof Bambang ini tentang keberlanjutan pengelolaan angkutan kota antara kota dan kabupaten di Bogor ini kalau dihubungkan dengan konsep TOD Transit Oriented Development ini seperti apa karena ke depan kayaknya dengan model-model pengelolaan yang konvensional itu kabupaten sendiri ngelola sendiri sarana-prasarananya kemudian yang kota itu sendiri kayaknya nanti menjadi pembiayaan bagi masyarakat itu semakin meningkat tapi bagaimana konsep tadi yang saya sabkan TOD Transit Oriented Development misalkan dengan sekali bayar tapi sudah tembus ke kota maupun kabupaten itu rasanya itu nanti menjadi harapan ke depan oleh masyarakat atau mungkin turis ya kayak yang datang sehingga terintegrasi satu paket tapi bisa menyeluruh ditunjang dengan teknologi lagi tadi yang disampaikan teknologi nah teknologi itu bisa dengan model aplikasi ya bahkan bisa booking sebelumnya sudah ngerti jadwalnya yang jelas bahkan posisi seperti kalau kita ojol itu oh ini sudah sampai sini ini sampai sini itu tahu itu kayaknya lebih mendukung untuk keberhasilan keberlanjutannya menurut Anda konsep yang sudah dibuat ini model ini apakah sudah mengintegrasikan sampai ke sana terlalu jawab terima kasih senyum rahmat modiona mt psd atas pertanyaannya profe pendus akan mencoba menjawab untuk konsep tod transit oriented development memang untuk wilayah sekarang ini merupakan suatu tren namun untuk diterapkan di angkutan kota dan keberlanjutannya belum bisa semuanya terakomodir itu yang pertama yang kedua karena angkutan kota ini dilindungi trayeknya izin trayeknya juga sudah jelas dan pasti maka untuk penggunaan satu sistem dengan beberapa layanan sepertinya tidak support namun untuk rekomendasi yang kami sampaikan Promo Fendo sampaikan bahwa untuk 10 tahun ke depan angkutan OTA ini adalah sebagai angkutan pengumpan feeder jadi tidak melayani di kota maupun di perbatasan namun melayani di areal-areal yang angkutannya yang belum tersentuh oleh angkutan online yang seperti Bapak sampaikan tadi demikian Pak baik terima kasih ini untuk masyarakat yang diharapkan biaya hemat tepat waktu bisa diprediksi kemudian bisa door to door itu harapan harapan dari masyarakat dan ini sekarang justru yang nangkep itu dari yang online tadi nah ini bagaimana tadi yang saya sampe sudah terjawab oleh Promo Fendo hanya kita untuk berkelanjutan ke depan yang lebih apa ya untuk mempertahankan keberadaannya ini harus didukung adanya teknologi didukung dengan sistem informasi yang yang lebih jelas ya dan skedul yang jelas itu nanti akan jadi apa ya memperkuat untuk keberlanjutannya tadi kalau enggak saya pikir lima tahun atau enggak sudah wassalam itu nanti ya tapi kalau ini untuk trade ke depan mungkin nanti dimasukkan dalam saran ataupun apa ya untuk nilai manfaatnya oke terima kasih cukup dari saya saya serahkan ke Ketua Sidan terima kasih Pak Insinyur Rahmat Modion MTPSD berikutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Antonius MT baik terima kasih Ketua Sidan kepada Bapak Promo Vendus Pak Syaiful ya pertama selamat Pak sudah sampai di tahap ujian terakhir terbuka ini hanya saya ada pertanyaan yang sifatnya klarifikasi saja yang pertama Bapak membuat suatu model yang Y 0,829 0,199 X1 plus 0,417 X2 ini divalidasi apakah sudah divalidasi seperti apa divalidasinya untuk izin menjawab disampaikan dari 15 itu divalidasi satu persatu apakah responden menjawab asal ataupun responden menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada setelah kami coba untuk persepsi tentang angkutan kota dari 15 pertanyaan ada bagian-bagian dari jawaban responden yang tidak sesuai berarti dia tidak valid misalkan untuk kebersihan mereka menjawabnya ragu-ragu padahal di lembar pertanyaan tidak ada jadi itulah yang merusak dari kevalitan kevaliditasan data maka kita ambil lagi data sebelumnya ambil data lagi untuk jumlah untuk responden yang lain itu yang pertama untuk kepercayaan juga begitu X2 kita juga memberikan 15 pertanyaan untuk kepercayaan mereka terhadap angkutan kota juga divalidasi dan diuji validitasnya sama untuk tingkat pelayanan Y tingkat pelayanan Y dari 15 pertanyaan setelah kami validasi hanya 11 yang valid dan 11 valid itu kami sampaikan kepada responden ternyata semuanya sudah valid demikian Pak Prof ya lalu di di apa namanya di persamaan tersebut Anda sempat bilang ini kebaruannya itu merupakan kompilasi dari tiga model itu ya ya model apa aja itu Pak tiga itu yang pertama adalah analisis SWOT dengan model kriteria yang kedua adalah teknologi dengan multidimension scalingnya yang ketiga adalah perbandingan berpasangan dari ketiga model disupport dengan dukungan responden bahwa ketiga model ini sama-sama memunculkan teknologi sebagai tolak ukur keberlanjutan dari pengelolaan angkutan kota ini demikian Prof ya Anda sudah yakin ini modelnya general Bismillah insyaallah yakin Prof ya hanya apa namanya biar unyalinya kuat harus gitu sih Pak kan dokter baru ilmunya baru yakin ini valid valid lalu yang ke selanjutnya itu ada apa namanya angkutan masal di disertasi Anda itu ada bis kita dan MRT ya kalau gak salah yang diangkutan masalnya itu sebagai variable apa Pak disitu kalau angkutan masal dan MRT ini tidak sebagai variable variable sebagai variable itu adalah angkutan kota itu sendiri dengan 12 seat kalau angkutan MRT LRT 20 seat gitu Prof jadi untuk MRT itu sebagai hanya sebagai gambaran bahwa teknologi itu mestinya digunakan tidak secara konvensional yang ada di angkutan kota mudah-mudahan angkutan kota ke depan 10 tahun ke depan sebelum ada rekomendasi ini sebagai angkutan yang bisa dipakai untuk tidak dibayar cash misalnya gitu itu yang pertama teknologi dengan memanfaatkan IT jadi itu yang pertama terus yang kedua mereka angkutan kota ini juga bisa dipantau seperti angkutan online harusnya seperti itu teknologi namun karena angkutan kota ini izin trayeknya besar sementara tingkat keterisiannya kalau kurang dari 75% angkutan kota itu di di apa angkutan kota itu menjadi tidak BEP akhirnya apa akhirnya keberlanjutan ataupun angkutan kota ini tidak jadi mempertahankan dirinya sebagai angkutan yang diminati masyarakat demikian prof oke jawabannya sangat jelas semuanya satu lagi di hasil SWOT itu Anda bilang 10 tahun ke depan sudah ada BRT dan MRT sekarang memang belum ada kan ya MRT nya sekarang sudah ada prof tapi masih 3 koridor 3 koridor ini sudah melewat MRT 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 nya belum karena MRT nya Jakarta masih sampai Cibubur demikian prof jadi ini prediksi Anda 10 tahun ke depan sama usulan rekomendasi sekiranya angkutan kota ingin bertahan 10 tahun ke depan berarti angkutan kota ini harus merubah pola minimal memanfaatkan teknologi informasi sebagai pelayanan yang lebih cepat tepat waktu dan waktu tunggunya sesuai dengan jarak tempuh yang disepakati sesuai dengan izin trayek yang sudah diterima untuk masing-masing angkutan kota baik itu lewat kota maupun lewat perbatasan demikian prof baik cukup Pak Ketua Sidang terima kasih Prof Antonius berikutnya kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Prof Dr Insinyur S Imam Wayudi DE terima kasih Bapak Ketua Sidang Pak Saifu selamat untuk tahapan akhir dari desertasinya atau doktor dalam isian terbuka pada hari ini saya juga apresiasi terhadap tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh Pak Saiful dengan banyak sekali quest dan banyak responden ada 160 atau lebih ada 160 lebih setelah valid itu sekitar 200 prof 200 ya kemudian beberapa FGD berapa kali FGD 5 kali FGD baik itu di kampus maupun di kantor MTI di Jakarta oke dan Pak Saiful juga sudah membuat analisis dengan ada SWOT kemudian multi dimension scaling SPSS versi 26 ada AHP juga ada presentasi yang saya juga tertarik ini untuk diagram dari hasil analisis Monte Carlo dan diagram layang-layang baik Pak Saiful bisa disampaikan ini Pak deskripsi dari rute angkotnya yang diteliti oleh Pak Saiful terima kasih Prof. Imam atas pertanyaannya Promo Fendus akan mencoba menjawab untuk deskripsi rute angkot yang pertama itu ada 9 titik ada 9 titik yang pertama itu di perempatan Ciawi ini titik yang paling utama titik paling utama ini bisa ditampilkan slide-nya sudah yang ya ini Prof petanya namun untuk trayeknya ini banyak sekali yang melewati yang pertama yang titik satu itu di kajian di lampiran sebenarnya sudah ditampilkan Prof jadi titik satu itu ada angkot jurusan Baranang Siang Sukabumi Baranang Siang Ciawi Baranang Siang Gadok itu yang pertama jadi 9 titik ini semua angkotnya itu tidak saling berhubungan itu yang pertama namun untuk ada titik sendiri yang di titik 5 yaitu di Pertigaan Atang Sanjaya ini dia dari arah Rumpin Kabupaten Bogor langsung ke Pasar Anyar Kota Bogor Pusat Kota yang di dekat Istana ini perbatasan kota kabupaten nya enggak ini ya ini enggak bisa ya enggak bisa ya gimana Prof perbatasan kabupaten kotanya di garis apa ini Pak perbatasannya ini yang 1 2 3 4 5 itu perbatasan semua Prof itu di perbatasan semua jadi bisa izin jadi ini ini perbatasan ini perbatasan ini perbatasan ciawi ciawi jadi perbatasan ciawi ini semua anggotan kota ada jadi ciawi ini ini ke arah puncak terus ini yang kebawah ini arah sukabumi terus yang ini ke jalan tol jakarta bogor yang ini jakarta bogor kalau ini yang ke puncak nah kalau yang ini dia ada yang cigude gadok ini kesini terus jumlah angkutan kotanya banyak yang pertama terus yang kedua ini perbatasan bogor kota dan kabupaten ini yang kedua jadi ada sebagian jalan tol ini milik kota dan sebagian lagi milik kabupaten yang sebelah kanan milik kabupaten nah terus ini angkutan kota ini ada yang dari arah depok terus masuk ke kota pusat kotanya disini ini adalah istana istana negara yang ini sama kebun raya bogor ini kebun raya bogor jadi titik-titik itu titik-titik perbatasan titik perbatasan semua dari 1 sampai 9 3 4 5 semua titik perbatasan dan itu titik dimana angkotnya ini ya ada beroperasi ada beroperasi dengan beberapa rute yang berbeda-beda dengan berapa rute yang berbeda prof oke cukup pak saiful kemudian yang kedua pak saiful kan mendapatkan beberapa dimensi ya ada 5 apa 6 pak saiful nah ini bagaimana menilai bahwa satu dimensi itu lebih dominan dari dimensi yang lain kemudian bagaimana menentukan sub dimensi dan alternatif dimensi silahkan pak saiful terima kasih prof 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 pendus akan menjawab untuk yang pertama yang pertama kita kami menentukan 6 dimensi sebagai pokok pikiran setelah membaca banyak literatur dan review tentang jurnal maupun penelitian sebelumnya yang menggunakan dimensi-dimensi tersebut namun untuk dimensi yang umum dipakai adalah teknologi terus ekonomi sosial dan lingkungan kami mencoba untuk berdiskusi tentang memasukkan dimensi tingkat pelayanan sama kelembagaan karena apa dari semua dimensi ini promo pendus berdiskusi dengan pakar apakah dimensi teknologi yang paling dominan di bidang apa nanti setelah dilaksanakan FGD diambil skala prioritas untuk teknologi misalnya pelayanan rampu lalu lintas terus untuk tingkat pelayanan juga demikian diambil skala prioritas setelah dapat untuk semua dimensi di uji coba terhadap pakar yang lain misalnya Pak Nanang menyampaikan dimensi teknologi dengan dimensi tingkat pelayanan ada saling berhubungan nanti kita sepakati lagi tentang dimensi lingkungan yang paling potensial untuk angkutan kota yang mana setelah didapatkan itu kami berdiskusi lagi tentang mana teknologi tingkat pelayanan maupun ekonomi sosial yang saling berhubungan lingkungan dengan kelembagaan yang saling berhubungan diturunkan menjadi sub kriteria kriteria seperti jalan misalnya kondisi jalan seperti apa itu diturunkan menjadi sub kriteria terus nanti setelah diturunkan menjadi sub kriteria pelayanan jalan ini kami turunkan lagi cukup terima kasih Prof terima kasih Profesor Imam Mayudi berikutnya kami bisa dilahkan pada co-promotor Dr. Insinyur Sri Wibuaho Mujalarko SDM TPM IBM Ya terima kasih Bapak Ketua Sidang Selamat kepada Prof. Endus Pak Saiful Silahkan kalau mau minum Pak Saiful Sudah Ya ada beberapa singkatan yang belum masuk ke dalam daftar ini yang singkat-singkat dulu ya kemudian penulisan bahasa Inggris yang harusnya bahasa Indonesia sudah ada sekarang pertanyaannya apakah model ini hanya akan berdampak pada khusus kota saja atau kabupatenya atau keduanya karena ya coba dijelaskan dulu terima kasih Prof. Promovendus akan mencoba menjawab untuk model ini sebenarnya bukan berdampak namun Promovendus mencoba untuk menganalisis dan menerapkan model ini di semua kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia itu yang pertama yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa angkutan kota merupakan angkutan dengan jumlah penumpang 12 sit yang pelayanannya melalui izin trayek yang sudah pasti dan ditetapkan oleh peraturan Menteri perhubungan dengan Dirjen Bina Marga jadi dengan adanya model ini Promovendus berharap bisa diterapkan di kota manapun di Indonesia namun karena Bogor ini adalah kota yang paling padat tidak menutup kemungkinan diterapkan di wilayah timur Indonesia misalnya karena apa karena kondisi angkutan kota di Pulau Jawa Bali dan Sumatera identik dan dikatakan seragam demikian ya nanti bisa dijelaskan di dalam penjelasannya itu artinya model ini tidak bisa diterapkan dengan kondisi yang berbeda di Indonesia Timur berikutnya apakah keterbatasan analisis dengan menggunakan SWOT AHP dan linear Pekana apa keterbatasannya untuk keterbatasan penggunaan ini promovendus belum menemukan karena apa sementara untuk uji tentang model yang masih berlaku promovendus melihat dari penelitian yang lain hanya menggunakan satu model jadi keterkaitan antara model satu dan lainnya ini belum ada jadi promovendus berusaha untuk meyakinkan pengguna ataupun pembaca ataupun ahli di bidang transportasi khususnya transportasi perkotaan angkutan kota bahwa model ini bisa menjadi tantangan untuk pengembangan angkutan kota ataupun angkutan masal lainnya kalau dimensi teknologi ini diterima berarti jawabannya tadi sudah disampaikan bahwa jawabannya adalah angkutan kota mau tidak mau harus menampilkan dirinya lebih baik lagi dengan memanfaatkan teknologi informasi tadi demikian terima kasih berikutnya adalah apakah kemungkinan kelemahan dari statistik berganda ini karena yang tertulis disini kan variabannya X1 dan X2 saja apakah kira-kira kelemahannya dan kemudian ini kan menjadi noveltenya provendus jelaskan alasannya kalau untuk persamaan linear berganda ini untuk mensupport model yang tiga karena apa karena ini sebagai hasil real di lapangan menggunakan hanya 160 responden apakah bisa menyesuaikan dengan apa yang para ahli kaji ternyata untuk lebih pastinya jumlah responden ini hanya untuk mewakili dan meyakinkan model yang kami teliti jadi bisa jadi untuk penelitian selanjutnya model ini bisa sebagai persamaan kuadrat jadi lebih spesifik lagi jadi jumlah responden lebih banyak terus tingkat ketelitiannya juga lebih tinggi bisa diterapkan kepada baik sekarang diterapkan kepada pengguna namun kami belum mencoba untuk operator apakah operator dia bersedia apa tidak artinya kan formula ini bisa dikembangkan bisa kemudian nanti provo-vendus dijelaskan di saran itu rekomendasi terima kasih kemudian keterkaitan dengan kriteria berpasangan yang kira-kira yang disini kan ada yang dominan tidak dominan mungkin alangkah baiknya provo-vendus ini membuat tabulasi ini kan tabulasi masih satu-satu dibuatkan tabulasi menyeluruh semuanya sehingga pembacaan nanti bisa membaca penjelasan yang diharapkan oleh provo-vendus disini kan tersebut di kesimpulan bahwa variable kriteria teknologi menjadi alasannya Pak saya bulian ada kriteria perencanaan apa hubungannya antara kriteria perencanaan yang lebih dibanding yang lainnya terutama teknologi silahkan jelaskan terima kasih provo-vendus izin menjawab untuk kriteria perencanaan yang pertama yang perlu diperhatikan untuk angkutan kota adalah apakah angkutan kota itu sudah tidak layak untuk beroperasi itu yang pertama kalau sudah tidak layak berarti harus diremajakan kalau sudah diremajakan apakah operator penyedia angkutan kota siap dengan permajaan hal inilah yang menjadi kendala dalam perencanaan untuk permajaan angkutan kota itu satu alasan yang kedua untuk izin trayek izin trayek untuk angkutan kota berlaku selama lima tahun setelah lima tahun diperpanjang dengan biaya yang tidak sedikit apakah selama lima tahun ke depan BEP bisa menjawab ataupun pengadaan angkutan kota bisa menjawab apa yang sudah disiapkan oleh operator pada saat ini angkutan kota mengalami degradasi tentang permajaan jadi ataupun sekarang sudah ada jadwalnya jadwal shift baik itu siang sore maupun malam tadi sudah disampaikan bahwa ancaman yang paling utama itu adalah transportasi online promovendus tidak mengkaji ya terima kasih promovendus terima kasih Bapak terima kasih Pak Doktor Sriwiwaho berikutnya kami persilahkan promotor Profesor Insinyur MST PSD untuk memberikan pertanyaan terima kasih Ketua Sidang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Pak Saiful sudah sampai pada tab akhir Pak Saiful mempunyai novelty atau kebaruan novelty itu sangat penting Pak untuk setingkat S3 dokter itu memang harus ada state of the art dan novelty novelty-nya tadi juga sudah dibahas saya hanya pengen klarifikasi saja ini model Y sama dengan 0,295 plus sekian X1 dan X2 sekarang ini yang 8,295 itu apa Pak? Konstantannya Prof Konstantannya itu didapat dari mana itu? Dari perhitungan SPSS dengan hasil uji validitas yang sudah disiapkan sudah dihitung menggunakan SPSS Ya bisa dijelaskan unsurnya dari apa itu? Yang pertama adalah persepsi dari penumpang yang pertama itu dia kepercayaan penumpang sudahkah tinggi rendah sedang ataupun kepercayaannya mereka itu itu yang pertama yang kedua adalah kondisi angkutan kota apakah sesuai dengan harapan mereka yaitu tepat waktu terus lama menunggu ataupun mereka justru beralih ke angkutan yang lain itu jadi atau mungkin mereka menggunakan angkutan kota namun dengan durasi yang lebih lama itu yang untuk konstantannya terus untuk yang X1 nya adalah persepsi bagaimana pengguna angkutan kota ini sangat masih sangat membutuhkan karena apa tadi sudah disampaikan bahwa sekitar 56% itu adalah pelajar jadi dengan adanya ketergantungan ataupun jadwal yang sudah pasti dari angkutan kota dan para pelajar ini memang menggunakan angkutan kota sebagai angkutan utama untuk menuju ke sekolah itu untuk yang persepsi untuk yang kepercayaan mereka masih tinggi karena apa untuk areal yang diteliti ini para pelajar masih waktu tunggu dan jarak antara jarak antara menunggu dengan tujuan matrik matrik asal tujuan itu masih memenuhi jadi dengan sendirinya bahwa pengguna angkutan kota yang tadi disampaikan karena dominan pelajar mereka masih bisa berharap dan tidak terlambat dan yang terakhir adalah biaya perjalanannya masih lebih murah dibandingkan dengan angkutan online lainnya demikian prof iya apakah persepsi itu bisa dikatakan merupakan suatu harapan begitu bisa prof jadi sama ya iya iya oke tadi kalau gak salah pak saya full juga sempat mengatakan bahwasannya model ini bisa dipakai dimanapun begitu iya yakin yakin prof karena yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa angkutan kota merupakan angkutan yang masih diminati terus tingkat pelayanan dan angkutan kota yang ada di Bogor dengan promo vendors meneliti di daerah Cianjur juga hampir sama modelnya namun mungkin untuk daerah-daerah yang jarak tempuhnya lebih panjang karena masih di dalam satu kabupaten itu akan yang pertama itu adalah tidak ada kerjasama antarwilayah itu prof yang membedakan misalnya daerah Cianjur Cianjur itu kalau dalam kota kami tidak meneliti Cianjurnya karena Cianjur berbatasan langsung dengan kabupaten Bogor namun posisi ini kalau di dalam kota dia tidak di dalam kota tidak tidak melewati dua kabupaten itu yang membedakan namun untuk tingkat pelayanan angkutan kota dengan 12 sit sama prof bisa diterapkan kecuali untuk daerah di luar pulau Jawa ataupun di luar pulau Jawa Sumatera maupun Bali karena mungkin tingkat keterisiannya lebih rendah demikian prof ya mungkin ya bayangannya kalau model ini diterapkan di Semarang itu tidak cocok ya tidak cocok karena kota-kota atau kabupaten di seputar Semarang itu angkutnya tidak masuk ke Semarang jadi mungkin ini lebih cocok itu kalau kabupaten dan kota itu jadi satu seperti Bogor ya kota Bogor itu adalah di tengah-tengah kabupaten Bogor gitu ya mungkin seperti itu tapi kalau kondisinya seperti Semarang kan beda jadi tidak jadi tidak ada angkut yang dari kabupaten sekitar Semarang itu yang masuk ke kota Semarang jadi mungkin diberi penjelasan itu biar supaya lebih jelas siap Prof saya kira cukup terima kasih saya kembalikan ke Ketua Sidang terima kasih Prof. Pratikso yang terakhir dari saya Saudara Prof. Wendos pertama saya ucapkan selamat dan juga memberikan apresiasi sudah bekerja keras untuk bisa sampai pada tahap hari ini Pak Saiful Pak Saiful untuk model yang di hasilkan ya ada variable dependent dan juga variable independen untuk X1 dan X2 ya Pak itu artinya X1 dan X2 itu variable yang berbeda ya Pak ya kalau saya mengikuti tulisan dari Pak Saiful mohon konfirmasi dulu Pak terhadap X1 ini disebut sebagai persepsi kemudian saya melihat juga ada kata kepedulian nah ini apakah sama persepsi itu maksudnya kepedulian Pak yang X1 adalah persepsi yang X2 adalah kepercayaan karena karena saya melihat disini di tabel yang 15 itu itu kepedulian makanya kemudian saya menemukan apakah X1 ini persepsi sama dengan kepedulian kalau X1 sama dengan kepedulian mungkin itu salah tulis izin jadi X1 persepsi penumpang dan X2 adalah kepercayaan penumpang apa Pak sebenarnya perbedaan antara persepsi dengan kepercayaan kalau untuk persepsi adalah bagaimana seseorang itu menganggap sesuatu itu sebagai upaya mereka untuk berharap sedangkan untuk kepercayaan adalah bagaimana seseorang itu ini adalah sebagai bentuk dari keyakinan saya misalnya gitu Pak jadi dalam konteks ini adalah responden ataupun pengguna percaya bahwa angkutan kota itu adalah angkutan yang saya butuhkan terus kalau yang untuk persepsinya saya para pengguna angkutan kota mempersepsikan ini salah satu mode 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 angkutan yang saya butuhkan gitu Prof sementara itu jadi berbeda ya Pak ya berbeda Pak tadi saya juga kurang sepakat gitu ya untuk bawa model ini itu bisa dipakai untuk semua wilayah sepertinya perlu ada penelitian lebih lanjut supaya bisa meyakinkan bahwa memang ini cocok untuk semua wilayah kalau saya melihat tadi sudah disinggung pro-pratik ya Pak kalau saya melihat di kota Semarang sendiri kalau angkutan kota di Semarang kan kurang lebih hampir sama ya Pak ada yang kalau di Bogor itu ada yang warna biru muda itu kemudian ada BRT nah ini kalau lihat dari tata kelolahnya itu kan yang kecil kalau di Semarang itu warna oranye itu lebih ke personal artinya milik sendiri tetapi kalau untuk BRT itu kan katakanlah sekalipun in case dalam kondisi tidak ada penumpangnya pun itu masih tetap bisa berjalan karena ada sokongan dari pemerintah seperti itu nah saya juga melihat di Semarang sekarang itu sudah sangat jarang dijumpai untuk angkutan yang seperti di Bogor itu yang warna biru itu hampir tidak ada Pak apalagi dari segi timetablenya untuk BRT itu kan lebih jelas Pak apalagi kalau MRT itu kan jelas sekali waktunya datang di Alta ini jam berapa itu berapa sangat berbeda dengan yang angkutan kecil kota seperti itu nah dalam kondisi ini Pak kira-kira apa pandangan dari Promo Vendus untuk mempertahankan supaya angkutan kota yang warna biru ini masih bisa eksis sampai ke 10 tahun ke depan ya di tengah gencaran yang sangat masif dari ojek online dan sebagainya bagaimana Pak terima kasih Promo Vendus akan menjawab tadi disampaikan bahwa untuk pertanyaan yang pertama model ini tidak bisa diterapkan di daerah lain namun sebagai catatan Bapak bahwa untuk model ini ada model yang berkembang misalkan tadi yang kota-kota Semarang Semarang mungkin yang jurusan pendurungan ke Pasar Johar misalnya gitu Pak yang angkutan 12 sit yang warnanya oran kalau angkutannya tidak masuk kota berarti dia di perbatasan daerah Gayam Sari ya Gayam Sari itu berarti kan yang belum masuk kota itu mungkin bisa jadi secara general mungkin tidak bisa diterapkan namun untuk rute angkutan kota sendiri sepertinya itu bisa diterapkan Bapak itu yang pertama terus yang kedua mengenai keberlanjutan angkutan kota di kota Bogor tadi sudah disampaikan bahwa untuk 10 tahun ke depan angkutan kota ini harus bisa bertahan dengan meningkatkan tadi dengan catatan ada teknologi jadi mereka harus berpacu dengan teknologi dimana untuk 10 tahun yang lalu angkutan online belum ada tapi untuk dalam 5 tahun atau 4 tahun sebelumnya online sudah ada itu sebagai tantangan bagaimana rekomendasi yang Promo Fender sampaikan bahwa dengan dimensi teknologi ini angkutan kota harus bisa menjawab tantangan tentang layanan tadi sudah disampaikan bahwa sudah saatnya angkutan kota itu menggunakan GPS nanti bisa terhubung ke HP para pengguna itu yang itu yang sebagai rekomendasi yang kedua tepat tepat waktu karena apa tadi disampaikan bahwa sekitar lebih dari 50% itu penggunanya adalah pelajar jadi angkutan kota harus belajar dari itu dia harus bisa tepat waktu misalnya siswa masuk jam 7 setengah 7 mereka sudah siap gitu demikian baik Pak yang berikutnya Pak Saiful terkait untuk model atau keberlangsungan gitu ya Pak yang ditawarkan itu kan biasanya ada semacam analisis tentang misal BIP dan sebagainya seperti itu nah tentunya harapannya untung ya Pak artinya seperti mendatangkan APD gitu yang lebih besar nah pada tulisan Bapak itu ada pengurangan mobil atau angkutan untuk yang pribadi apakah ini termasuk yang ditawarkan Pak Saiful juga ada pengurangan dari jumlah angkutan kota atau tidak izin menggawab untuk angkutan pribadi sementara tidak diteliti namun dengan pelayanan teknologi angkutan kota semestinya para pengguna angkutan pribadi dengan adanya tingkat pelayanan yang tinggi di ABP masuk dan layanannya juga sesuai apa yang diharapkan calon penumpang mestinya angkutan pribadi bisa beralih ke angkutan kota namun karena ini penelitian terima kasih terima kasih saudara promovendus ujian ujian promosi dokter teknik sipil tas nama saudara dokter syaiful STMT telah selesai dilaksanakan ketua dewan penguji menunda ujian promosi dokter untuk memberikan waktu kepada anggota dewan penguji menentukan nilai bapak ibu yang kami hormati untuk memberikan waktu kepada para dewan penguji dalam menentukan hasil ujian dengan ini ujian promosi dokter tekn sipil atas nama dokter syaiful STMT saya nyatakan ditunda ketua dewan penguji para anggota dewan penguji meninggalkan ruang sidang hadirin kayu mohon berdiri hadirin disilahkan duduk kembali petugas menjemput permofendus dan pendamping untuk meninggalkan ruang sidang bapak ibu yang berbaik tim menguji akan melakukan rapat sekitar kurang lebih 15 menit disilahkan bapak ibu untuk beristirahat bagi yang mengendaki ke kamar kecil kamar kecil ada di pojok belakang sebelah kanan terima kasih 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 Terima kasih. 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 Hadirin, silakan duduk kembali. Ketua Dewan Penguji membuka kembali ujian promosi dokter. Ujian promosi dokter teknik sipil atas nama saudara dokter Saiful STMT. Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Petugas dipersilakan mengebut promo pendus dan pendamping. Ketua Dewan Penguji mengumumkan hasil ujian promosi dokter. Bapak-Ibu yang kami hormati, berikut hasil keputusan para Dewan Penguji ujian promosi dokter teknik sipil atas nama saudara dokter Saiful STMT. Nama Saiful MIM 102021-00012 Jumlah nilai 165 dengan jumlah SKS 42 Judul disertasi model keberlanjutan pengelolaan angkutan kota dengan konsep kerjasama antar daerah dengan promotor Profesor Insinyur Pratikso MST-PSD dan kopromotor Dr. Insinyur Sri Wiwaho STMT-IPM IPK 3,93 dengan predikat kumlot. Lama studi 3 tahun, Pak Dr. Saiful STMT ini merupakan lulusan program dokter teknik sipil Unisula lulusan ke-32. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Dewan Penguji didampingi promotor, kopromotor dan ketua program dokter teknik sipil. Kepada Dr. Sehutin, istri untuk menempatkan diri. Terima kasih. Dilanjutkan foto bersama. Disilahkan untuk kembali ke tempat. Menunggu azan berkomodang sejenak. Terima kasih. 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 Niksibil, kedua dokter ilmu hukum ketika dokter manajemen dan sekarang masih juga ngambil lagi S3 dokter apa ya, manajemen risiko atau apa begitu itu dokter Juni Glutom, ya itu alumni kita juga ya ini termasuk tipe-tipe yang suka sekolah ya, silahkan mau sekolah lagi silahkan, jadi silahkan sekolah lagi nanti mau sekolah apa lagi ya mudah-mudahan nanti istrinya yang dampingi gak bosan sekolah terus gitu ya, mudah-mudahan ya baik, ya ini selamat ini sudah selesai dokter teknik sipil saya ingat katanya kan mau kembali gitu ya kembali setelah kemarin menyimpang gitu, karena S1nya teknik sipil, S2nya teknik sipil yang kemarin doktornya lingkungan sekarang doktor teknik sipil jadi teknik sipil seperus mudah-mudahan nanti kariernya di dosen juga cepat menanjak gitu lancar udah doktor itu sudah gak ada halangan ya ya selamat ya selamat kepada dokter sehful juga keluarga juga kolega semuanya mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya amin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disilahkan kepada dokter sehful STMT untuk menyampaikan ucapan terima kasih terima kasih Bapak MC Alhamdulillah capaian ini tidak terlepas dari bimbingan Bapak promotor Bapak Profesor Dr. Pratikso dan juga Bapak Iwan Dr. Insinyur Sri Buho Mujanarko beliau adalah sebagai pembimbing juga sebagai teman curhat teman ketemu di luar negeri jadi beliau itu juga sangat istimewa bahwa bisa membimbing saya di dokter ilmu lingkungan IPB dan Alhamdulillah sekarang beliau juga berhasil membimbing di dokter ilmu teknik sipil di Uni Sula kampus tercinta ini Alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. H. Gunarto S.A.M.H sebagai rektor Uni Sula Bapak Dr. Abdurrahim STMT sebagai dekan fakultas teknik Bapak Profesor Dr. Insinyur H. Selamet Imam Wahyudi D.I.E sebagai ketua program studi dokter Bapak Profesor Insinyur Pratikso sebagai Sekretaris Pratikso Pratikso Doktor Bapak Dr. Insinyur Sri Wihwoh Mujanarko sebagai pembimbing dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Antonius beliau juga sebagai penguji saya di S2-nya Undip Bapak Insinyur Rahmat Mudiono MT-PhD sebagai penguji dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Harihadi MSC juga sebagai pembimbing saya di S2-nya Undip tahun 2005 dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang setia mendampingi teman-teman Pak Mursito ini teman di konsultan dari Solo Bapak beliau hadir Mas Artono juga sama dari Kota Solo hadir untuk undangan saya sebagai promovendus dan juga teman seangkatan Pak Kusrin dan Mas Deddy yang mudah-mudahan bisa langsung menyusul sidang tertutup dan terbuka dan Pak Pak Basuki dari PPNS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya beliau juga sudah mudah-mudahan sebagai mahasiswa baru di S3-nya Teknik Sipil Pak Basuki kita tarik juga Pak Prof Pak Dekan dan yang paling utama untuk almarhum Bapak dan Ibu yang selalu mendidik saya kamu itu harus sekolah ya sayang beliau tidak sempat menyaksikan ini ya mudah-mudahan amal beliau diterima Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga keluarga yang tidak bisa mendampingi dan juga salam Pak Dekan dari Pak Rektor dan Pak Ketua Ayasan hari ini sebenarnya beliau mau hadir namun karena ada rapat tentang kepegawaian di Bogor jadi beliau tidak bisa hadir karena Pak Ketua Ayasan kata beliau teman Ketua Ayasan yang lama Bapak jadi beliau tidak bisa hadir sampaikan salam Alhamdulillah pada acara promosi ini berjalan lancar terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak Ibu yang sudah mendampingi dan juga Bapak Ibu dari tenaga pendidikan yang telah membantu atas terlaksananya kegiatan sekolah di program studi dokter teknik sipil di Uni Sula saya bangga sebagai bagian dari Uni Sula mudah-mudahan Uni Sula tambah jaya dan Alhamdulillah S3-nya sudah unggul Pak Prof jadi saya akan menjual ini ke teman-teman yang belum dokter di Universitas Ibnu Khaldun Bogor sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ujian promosi dokter teknik sipil ditutup oleh Ketua Dewan Penguji Bapak Ibu yang kami hormati sebelum saya tutup ujian promosi dokter teknik sipil ini izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu pada siang hari ini yang pertama untuk para kolega Pak Dokter Sevo Bapak M. Basuki dari Sidoarjo kemudian Bapak Mursito dan Bapak Hartono dari Solo Bapak Muhammad Damas Yanwarta dari Kresik kemudian teman-teman S3 program Dokter Teknik Sipil Uni Sula ada Bapak Gusrin dan juga Bapak Deddy Rusmianto Sekali Selamat dan sukses Pak Dokter Saya Polos TNT Saya mewakili Fakultas Teknik dan juga program Dokter Teknik Sipil mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dari Bapak Dokter Sayaful dan juga Universitas Ibn Kaldun yang telah mempercayakan pendidikan untuk bisa studi di S3 kami Mudah-mudahan Pak Sayaful bisa menjadi satu contoh untuk teman-temannya bahwa bisa lulus S3 di tempat kami tidak cuma 4 tahun tetapi kurang dari 3 tahun Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Dokter Sayaful dan juga keluarga dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ujian promosi Dokter Teknik Sipil atas nama Dokter Sayaful STMT dengan ini saya nyatakan selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ujian terbuka atas nama Dokter Sayaful STMT selesai dilaksanakan kepada Dokter Sayaful STMT Beserta Keluarga dimohon untuk menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat Beserta Keluarga disilahkan menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat Ucapan selamat diawali oleh Ketua Dewan Penguji Promotor Kopromotor dan Penguji Esternal serta Anggota Dewan Penguji Terima kasih telah menempatkan diri Dilanjutkan dengan foto bersama Terima kasih telah menerima Terima kasih Kepada Ketua Dewan Penguji Dan anggota Dewan Penguji Disilahkan untuk meninggalkan ruang ujian Terima kasih Terima kasih